Direktorat Jenderal Bea Cukai terus menjadi sorotan publik. Netizen ramai membicarakan kinerja petugas Bea Cukai di lapangan, terutama di kawasan bandara. Sorotan negatif publik terhadap aparatur negara di Republik ini terus mencuat. Hal yang terbaru terkait protes dan keluhan sejumlah warga soal kinerja dan pelayanan aparat Bea Cukai di lapangan yang mereka sampaikan lewat media sosial. Salah satunya yang dialami seorang penumpang di Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Sang ibu ngamuk setelah diminta petugas di bandara untuk membayar uang sebesar 2 juta rupiah jika ingin membawa tiga duskwe Bika Ambon miliknya ke dalam pesawat. Petugas bandara beralasan, uang sebesar 2 juta rupiah itu merupakan biaya kelebihan muatan yang dikenakan kepada penumpang. Namun, alasan tersebut ditolak penumpang karena besaran denda yang dinilainya tidak masuk akal. Tidak hanya sampai di situ, keluhan lain terhadap pelayanan Bea Cukai juga disampaikan salah seorang warga bernama Fatimah Zahratunisa. Ia mengalami pengalaman pahit saat tiba di tanah air pada 2015 lalu. Fatimah yang datang dari Jepang usai memenangkan kompetisi bernyanyi di negara itu justru ditagih uang oleh petugas Bea Cukai. Piala yang diperoleh Fatimah usai mengikuti kompetisi bernyanyi di Jepang justru ditagih pajak pihak Bea Cukai. Padahal, Fatimah tidak mendapatkan uang sepeserpun dari kompetisi itu. Namun Bea Cukai justru menagih uang pajak 4 juta rupiah ke Fatimah. Piala itu baru sampai di Indonesia kayak sekitar 2 bulan. setelah saya kembali ke Indonesia saya mendapatkan surat keterangan itu dikirim ke rumah dari Bea Cukai domisili saya bahwa piala sudah ada di Bea Cukai domisili saya namun saya harus membayar sejumlah uang sebagai pajak. Betulnya dari pajak tersebut bisa dibebaskan pajak itu yang diberitahukan kepada saya. Namun di situ ternyata setelah berkas-berkas tersebut lengkap ternyata dari 4 juta tidak langsung nol tapi ada beberapa kali tawar-menawar angka kemudian setelah saya bilang ini lomba tanpa hadiah uang sama sekali. Saya jelaskan berkali-kali barulah mereka berikan secara gratis. Pengalaman buruk saat berhadapan dengan petugas Bea Cukai tidak hanya dialami warga biasa saja. Alisa Wahid, Putri Sulung Presiden keempat Abdurrahman Wahid juga memiliki pengalaman tidak menyenangkan saat tiba di tanah air. Melalui akun Twitternya Alisa mengeluhkan layanan aparatur negara saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kala itu Alisa yang baru pulang dari Taiwan mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari petugas di bandara. Alisa menduga dirinya dianggap buruh migran Indonesia yang sedang kembali ke tanah air. Saat itu bahkan Alisa mengaku dicucar petugas bandara dengan pernyataan yang intimidatif dan kopernya sempat diacak-acak oleh petugas bandara. Atas peristiwa itu jurubicara Kementerian Keuangan langsung melayangkan permintaan maaf. Protes dan keluhan terhadap kinerja dan layanan aparatur negara terutama Bea Cukai bukan hanya disampaikan ketiga orang di atas. Di media sosial warga ramai-ramai mencuitkan keluhan mereka di Twitter. Warga membagikan pengalaman mereka saat ditagi pajak oleh bandara yang dinilai tidak masuk akal atau mengada-ngada. Pengalaman pahit yang dialami Fatima dan Alisa saat berhadapan dengan aparatur negara menjadi contoh nyata. Masih buruknya pelayanan terhadap warga di tanah air. Mental aparatur negara di negeri ini terutama Bea Cukai tampaknya belum direvolusi dengan baik. Tim Liputan Media Group Network